Terus besar di sini, kita akan membahas nama-nama keluarga yang telah diketahui di serial One Piece ini beserta orang-orangnya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja waduh. Oke, gimana? Seperti yang kita tahu, ternyata kita mendapatkan nama keluarga baru lagi dari penyandang di serial One Piece, serta berapa fakta menarik baru yang kita dapatkan dari sosok Ainerona, Imo. Jadi pastikan kalian tonton film ini sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, Jadi siapkan kopi, nyalaman yang besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Tentang-tenang di sini, kita nggak akan membahas teori terkait di karena fokus utama kita di video ini hanya membahas fakta yang sudah ada saja. Jadi dikatakan nama di sendiri sebenarnya pertama kali di sindir adalah saat kureha yang berkata semangat di masih hidup. Yang seder atau tidak, dia lah ternyata orang pertama yang kata hal itu yang sejujurnya banyak sekali teori. Terkait kureha yang ada hubungan dengan hal-hal tabu di dunia One Piece, plus dia juga adalah satu-satunya manusia normal yang hidup sampai 140 tahun, yang dimana banyak teori beredar jika kureha juga adalah seorang yang mendapatkan operasi keabadian dari OPE, OPE, NOMI, atau bagaimana kita masih belum tahu. Tetapi satu hal yang jelas adalah yang Ibu katakan di chapter baru-baru ini jika para penyandang di sekarang tidak tahu apa maksud dari arti nama mereka. Yang sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri sudah berulang kali untuk menutupi nama D agar terkenal seperti di Bounty. Karena contoh jelasnya kita lihat di kasus Roger saja yang berubah namanya menjadi Gold Roger. Lalu jika kalian tidak sadar, Luffy pun monkey di Luffy yang tadinya mau dihilangkan menurut perintah Gorosei yang bahkan fotonya juga jangan sampai ada nikah yang tersebar. Ya namun berita sudah keburu viral dan tersebar, jadi ya akhirnya para Gorosei ini bisa dibilang sangat telat. Jadi selain keluarga utama monkey, ada apa aja sih keluarga lain terkait penyandang nama D ini yang let's go kita bahas lengkap untuk semua keluarganya. Oke dimana terdapat 8 nama keluarga yang ada dari marga D ini, dimana nama keluarga ini sebenarnya tidak berarti harus keluarga kandungnya. Dimana untuk keluarga D pertama adalah keluarga dari monkey, untuk ini jelas lah ya karakter utama kita saja sudah bernama monkey di Luffy. Kalau dia sangat-sangat tidak peduli terkait namanya, dimana bahkan kobra mengorbankan dirinya agar Sabo bisa memberitahu Pipi dan Luffy, mereka semua bermarga D juga. Tapi kalau untuk Luffy sih kayaknya bakal bodo amat. Dimana untuk Luffy saat ini, dia berada di Pulau Egghead dan dia pun sudah menjadi seorang Yonko yang dikatakan dampak dari insiden Egghead akan mengacaukan dunia. Dimana beberapa trivia yang ada terkait Luffy sebagai dia adalah dia menghajar dewa secara langsung atau Tendribito di Sabo dengan Kipilago, dan bahkan mengalahkan mantan Tendribito yaitu Don Quixote Doflamingo. Dia pun dikatakan sebagai Joy Boy memakan buah bisnika juga yang paling dicari oleh pemerintahan dunia. Intinya, Luffy ini sudah mengisi semua poin sebagai anti dari ibu banget lah yang walau sebenarnya, Luffy tidak pernah melakukannya secara sengaja atau direncanakan. Lalu juga untuk kemarga di lain, terkait nama monkey ini adalah kakenya yaitu Monkey Digger, seorang pahlawan legendaris dari Angkatan Laut yang namanya dihargai oleh semua orang. Saat ini dia sedang menerobos markas dari Yonko Kurohige yang pastinya akan memiliki dampak sangat besar setelahnya. Lalu selanjutnya adalah ayahnya sendiri, dia adalah monkey di Dragon. Untuk yang satu ini cukup jelas lah ya, dia secara terang-terangan sebagai komandan pasukan revolusioner yang menyatakan perang kepada Tendribito ya. Ingat, Tendribito bukan pemerintahan dunia, yang bahkan sekarang Dragon sudah mengetahui semua fakta terkait adanya imu, kekuatan gorose, dan yang lain-lain. Yang pastinya semua hal akan semakin cepat untuk pergerakan nantinya. Di mana yang tadi adalah keluarga monkey yang selama ini baru ada tiga orang. Dan selanjutnya untuk keluarga di lain adalah Sang Raja Bajak Laut yang memulai serial ini yaitu Roger dengan nama keluarga yaitu Gol. Semua hal yang dilakukan jelas lah menentang pemerintahan dunia apalagi setelah mengetahui semua hal di pulau terakhir Lovetail. Dan sejauh ini dia satu-satunya dengan nama keluarga Gol tersebut yang dia pun mempunyai istri yang bernama Roach dengan nama keluarga Portgas. Kalau kita tidak tahu apa background dari Roach ini, hal luar biasa yang dimiliki dari Roach ini adalah dia bahkan bisa menyimpan bayinya yaitu S sampai berusia 20 bulan. Di mana sebenarnya banyak teori yang berkata jika Portgas di Roach ini adalah pemakan, gomong-gomong nomis, belum lupi, tapi lagi-lagi kita masih tidak tahu. Nah karena ibunya inilah S yang tadinya mau diberi nama Gol di S, tetapi akhirnya S yang sangat membenci ayahnya karena harus membuat ibunya diincar dan mati. Makanya atas respect mendalam dari S kepada ibunya, dia pun mengambil nama ibunya menjadi Portgas di S. Dan S adalah satu-satunya penyandang di yang mati di timeline langsung yang kita dapatkan. Bersama dengan yang paling baru yaitu Cobra yang sebenarnya untuk Cobra ini semacam flashback juga ya, tapi timelinenya kita melewati timeline tersebut lah. Lalu karakter selanjutnya adalah Kurohige dengan nama Teach dan nama keluarganya adalah Marshall. Di mana dibandingkan beberapa keluarga di lainnya, Teach ini memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan manusia normal. Yang sepertinya keluarga Marshall ini seperti ras yang semis berbeda. Teach ini walau tidak menunjukkan benci kepada pemerintahan dunia yang bahkan dia pun ingin menjadi seorang raja yaitu Raja Kurohige. Di mana beberapa sisi unik dari Teach adalah dia seorang penyandang di pertama yang takut akan kematian. Dan sosok yang tidak setia dibandingkan penyandang di yang lain. Nah lalu karakter unik juga yang ternyata bagian dari di dan dia adalah babang toraw kita. Dengan nama keluarga Trafalgar dan nama aslinya Waterloo yang diambil dari pisah Waterloo. Untuk Lau ini jelas lah ya, dia sangat-sangat membencih pemerintah dunia. Atau bukankah background atau flashback kecilnya saja sudah sangat sedih sekali. Di mana keluarganya dan kampungnya menjadi korban dari kekerjaan pemerintahan dunia yang haus akan harta di Flea Fence tersebut. Tetapi uniknya, dia malah ditolong oleh seorang yang seharusnya menjadi musuhnya. Yaitu Don Quixote, Rosinante, yang juga dikenal sebagai Korazon. Yang Korazon sendiri pun berkata kalau dia adalah musuh alami dari para dewa. Tetapi di sisi lain, dia juga memiliki musuh buyutan alias Doflamingo sendiri yang memang kebalikan dari adiknya Korazon. Dan dia adalah seorang dewa atau mantan Tenju Bito. Dia juga adalah seorang yang pernah menyelamatkan nyawa Luffy loh pasca dari Marineford yang tanpanya Luffy pasti sudah mati. Dan saat ini, dia punya kartu tarikan baru terhadap arti dari nama di tersebut. Yang menurut saya, sejujurnya Luffy pasti akan berperan sangat penting sekali ke depannya. Serta terkait keluarga Luffy ini, walau kita tidak tahu tetapi seharusnya minimal ayahnya dan adiknya juga seorang marga dia. Lanjut keluarga di lain dan ini satu-satunya dengan ras yang berbeda adalah Saulo dengan nama keluarga Jaguar. Ya benar, dia satu-satunya kelandi dengan ras raksasa atau ras Elbalf. Dia pula walau bagian dari angkatan laut, tetapi dia memiliki keadilan yang sendiri yang sangat berbeda. Makanya dia sangat menentang sekali insiden Ohara. Dia pula penyandang nama di tertua yang masih hidup di serial One Piece ini. Dan ada kemungkinan Joy Boy di era lama juga adalah seorang ras raksasa mengingat topi jerami raksasa yang ada di Marie Joyce. Lanjut karakter penyandang di selanjutnya adalah sosok yang sebenarnya akan menjadi inti dari cerita utama kita di saga terakhir ini. Dan bersagia, dia adalah Shebek dengan nama keluarga Rox. Ya benar, sosok powerful yang dikatakan musuh terkuat dari Roger di aranya dan berhasil menjadi kapten dari sosok-sosok yang sangat luar biasa. Yang bahkan Rox sendiri berani menyerang sebuah pulau yang sepertinya menjadi tempat dari kediaman Tendribito yaitu God Valley. Dan dia bermimpi untuk menjadi raja di dunia ini. Yang notabene itu adalah gelarang dibeliki oleh Gimu. Dikatakan sebagai sosok yang sangat-sangat kejam dan jahat sekali. Dan yang terakhir atau paling baru yaitu keluarga dari Nefertari. Di mana ternyata keluarga Nefertari yang menjadi penguasa atau raja dari negeri Alabasta ini penyandang nama di juga. Dan itu adalah hal yang ternyata sangat-sangat rahasia sekali sampai disembunyikan oleh Cobra. Dan di saat dia mengetahui hal itu, di saat itu pula lah hari terakhirnya telah ditentukan. Di mana kita tahu jika Dini adalah dari ratu pertama di Alabasta yang bernama Nefertari di Lili. Cuma yang jadi penasaran saya aja ya, kalau Lili adalah utamanya dari Marga Dini dan terus menurun sampai ke Cobra yang ada di juga karena dia adalah seorang cowok dan wajar Vivi memiliki Marga Dini juga. Tetapi katanya ibu Vivi yang bernama Nefertari Titi, apakah ternyata keluarga Nefertari ini selalu menikahi seseorang dengan nama keluarga yang sama kah? Karena ada konteks kan, Vivi dia dikasih list untuk nikah dengan pangeran dari kerajaan-kerajaan lain yang berarti itu bukanlah keluarga Nefertari. Apakah setelah menikah dengan Nefertari, dia harus mengubah namanya menjadi Nefertari juga walaupun dia seorang pria? Karena biasanya kan untuk nama pasti mengikuti nama ayahnya, contoh saja Zoro yang awalnya si Motsuki, tetapi mengikuti nama ayahnya yang bernama Roronoa. Yang harusnya keturunan Vivi pun namanya bukan Nefertari lagi dong, jika suaminya bukanlah dari Nefertari yang sama yang aduh ini malah jadi pusing sendiri nih mikirin masalah Marga. Di mana ke-8 nama keluarga D tadi yang sudah kita ketahui, kira-kira ada nama D lagi nggak yang akan terungkap untuk kedepannya? Atau jangan-jangan ada tambahan kayak Sadiboy atau Sadiboy, atau mungkin ada Gadi Usop, atau Kondi Oriano, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Kira-kira menarik nggak ya kalau buat video urutan terkuat dari keluarga D. Tapi ngomong-ngomong, kita juga sebenarnya sudah mengetahui 9 nama dari keluarga pendiri di dunia ini, yang akan kita bahas juga di channel Evil Nome, jadi pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan bell notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan teori dan analisis mendalam terkait One Piece hanya di channel Devil Nome. Nah serta kalian sudah pernah dengar belum berita terkait Gear 5 Luffy yang diadaptasi di anime katanya akan menjadi satu episode anime terbaik yang pernah ada. Ingat episode anime terbaik loh yang berarti bakal ngalahin anime-anime lain. Yang bahkan pernyataan ini langsung dikatakan oleh staff dari pihak Toei, dan jadwal rilisnya katanya di tanggal 23 dan 30 Juli nanti untuk episode 1071, yang katanya akan sangat luar biasa. Yang bahkan mereka pun berkata di 1072 jauh lebih gila lagi, yang bukan gak sangat luar biasa sekali, jadi gak kebayangkan jika katanya 1071 akan sangat luar biasa, dan 1072 yang katanya jauh lebih gila lagi, wah pasti ini bakal epic parah. Nah karena Luffy untuk Gear 5-nya sudah mau keluar di anime, tetapi masa sih kalian masih belum punya untuk kaos dari Gear 5 ini? Nah tentu saja kami dari DNA Merchandise ada loh desain khususnya di mana terdapat model Gear 5 langsung seperti ini, atau jika kalian yang apa-apa harus uppersize, biar hits banget kayak Opo-Opo Korea yang desainnya pun gak keliatan wibu-wibu banget, dengan perkembangan dari bakasin cow kita yaitu Luffy sejak bocah sampai di Gear 5 ini ternyata ada juga. Yang bahkan warnanya pun tersedia ada 3 warna untuk putih, hitam, dan juga warna coklat kaki, di mana pemesanan bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, OEA, atau TikTok Shop yang link-nya akan saya simpan di deskripsi video. Dan kebetulan di TikTok Shop lagi ngaco banget nih, banyak banget voucher-voucher diskonnya, masa bisa diskon up to 50% seperti ini? Yuk buruan langsung pesan melalui TikTok Shop kami sebelum vouchernya kehabisan oleh nakaman-nakaman lain, yang perlu diingat juga harus melalui aplikasi TikTok ya, biar promonya dapat muncul. Kalau melalui web, biasanya harga yang munculnya akan harga normal. Yuk tingkatkan status wibu kalian, terutama buat kamu yang wibu tapi mau terlihat wibu. Dan M, level up your huibuness. Dan seperti biasa, muka kalian terhibur dengan video ini, like aja kalau yang suka, dislike kalau yang suka, jangan lupa subscribe, dan juga share video teman-teman kalian. Gue udah memang pamit, I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax